Halo Kalian yang belum tahu, Castify ini merek dari luar negeri Aku kurang tahu dari negara mana Tapi dia emang khusus jualan case iPhone sama Samsung Kalau nggak salah Dan harga-harganya juga lumayan mahal gitu ya Sedikit cerita, aku tuh nggak beli Tapi aku dikirimin alias dikasih gratis sama Castify-nya Tiba-tiba aja aku di-email gitu Sama Kobe Itu kayak agency Mereka mau kirimin aku Castify yang seri Disney Princess ini Ini tuh kayak baru launching Juli kalau nggak salah Yaudah, terus aku bilang, mau banget lah gitu Aku nunggu kayak nggak nyampe seminggu kalau nggak salah ya Apa cuma seminggu gitu Case-nya sampai ke aku dan aku seneng banget Kalau aku pribadi, kemungkinan untuk membeli case ini kayaknya kecil ya Karena aku tipe mendang-mending gitu Mending beli yang 20 ribuan aja Atau nggak, mending beli yang di bawah 50 ribu gitu Ternyata setelah ini dateng kayak Oke, ternyata emang sebagus itu Pertama paketnya aku buka Ini kan udah aku buka nih paketnya Sebelum aku buka itu Dia bungkusnya kayak gini Cantik banget Amplop yang ada bubble wrap-nya gitu Terus amplopnya tuh ada print Castify-Castify gitu Dan sayangnya ini tuh udah dibuka duluan sama Di kantor pajak Eh, apa sih namanya? Mereka kan ngecek gitu kan Barang-barang dari luar negeri Itu udah dibuka duluan sama mereka Dan bukanya tuh nggak cantik banget gitu loh Jadi kayak Gantakan banget gitu Tapi ya udah nggak apa-apa Nah terus di dalamnya itu Aku dapet thank you card Ini That's a good look Terus ini ada Dikasih ini Terus aku ada dikasih Kayak isu sanitize Buat membersihkan layar iPhone-nya Dan terus abis itu Dalamnya ada ini Disney X Castify Terus ada tulisannya juga Tulisannya Celebrate your inner princess With a collection that fits for adventure Choose your destiny Blah-blah-blah-blah Gitu Terus kita buka ya Nah kita bahas dari packaging-nya dulu Menurut aku packaging-nya ini Niat ya Depannya kayak gini Ada Castify-nya Terus ada Disney Princess Terus ada kayak kupu-kupu-kupu Terus disini-nya juga ada Disney X Castify Disini juga Disney X Castify Di bawahnya ada Design in Los Angeles Made in China Oh jadi dari Los Angeles ya Terus disini ada tulisannya Show your colors Jadi ini aku emang Milih ya cast-nya Mereka kasih pilihan aku Aku bebas mau pilih Karakter princess yang mana Yang pertama aku pilih Ariel Ini warna Kayak soft purple gitu Nah terus cast-nya tuh kayak gini Jadi cakep banget gitu Di packaging-nya Dalamnya ada print-print polkadot gitu Nah terus case-nya kayak gini Nah di dalam case-nya ada ini Thank you Mercy Ini by the way harganya Aku belum sebutin tadi ya Ya ampun Harga satuan dari case-nya ini tuh Kalau gak salah 800 ribu Paling murah Itu belum termasuk ongkir Dan belum termasuk pajak Jadi mungkin Kalau di total-total 1 jutaan lebih Satu case ini Kalau dilihat sekilas Mungkin ini gak kelihatan Kayak case mahal Tapi kalau kalian perhatiin Ini kayak Ini oke gitu Untuk harga segitu Aku tuh gak tau ya Sebenernya apa yang bikin case ini mahal Tapi sepertinya memang Dari brand Castify itu sendiri Dan juga Banyak campaign yang dia Buat gitu Jadi kayak mereka bikin Beberapa case-nya dari Kayak recycle material Ada yang bikin case-nya Itu bisa terurai di alam gitu Jadi menurut aku Emang brand-nya bagus gitu Nah terus ini tuh ada bumper-nya Dan aku pernah lihat di Youtube Ada orang yang nyoba Buat drop HP-nya ke bawah gitu Dan gak kenapa-kenapa Tapi jangan suruh aku Untuk ngedrop HP aku ya Karena aku kayak Belum setega itu Jujur takut ya Gak usah dites ya Cuman dipakein ke HP aja gitu Ini karena kebetulan HP aku tuh iPhone 11-nya warna putih Jadi cakep gitu Pas dipakein gitu Cakep kan? Untuk kualitas print-nya sendiri Bagus ya Menurut aku Gak pecah-pecah gitu Kalo aku liat review orang-orang sih Castify mereka tuh Awet gitu loh Cuman Kalo misalnya kalian beli Castify yang bening Itu gak akan menutup kemungkinan Kalo bakal jadi kuning gitu Pinggir-pinggirannya Di webcastify pun Mereka bilang Kalo misalnya Kalian gak suka Case kalian berubah warna Jangan pilih yang bening Tapi pilih yang Warna yang agak gelap gitu Nah ini juga kemungkinan Case ini juga akan Menguning Karena dia warnanya Gak gelap kan Kayak terang gitu Mungkin aku pakenya Bakal ganti-gantian Gak yang terus pake ini Selama setahun gitu Kalo kayak gitu kan Ntar bakal cepet menguning ya Oke yang berikutnya Ada Jasmine Sebenernya tuh Disney Princess yang aku suka Ariel Sama Rapunzel Tapi karena Rapunzel Gak ada Alias belum ada Di Castify yang Seri Disney Princess ini Jadi aku pilih yang Jasmine Karena menurut aku Dia warnanya juga unik gitu Tosca Aku belum pernah punya Case warna Tosca Jadi aku beli aja Karena Jasmine juga Menurut aku cantik sih Nah kalo yang Jasmine ini Aku custom Nama Asa kecil Karena bisa gitu Di custom Jadi yaudah ku Taruh aja nama Asa kecil Ternyata beneran Di custom-in Makasih banget Castify Ini juga sama Dalemnya Untuk packagingnya juga sama Dalemnya juga kayak gini Sama Untuk casingnya Juga masih sama Ada bumpernya Di bagian sini Terus Disini ada Asa kecilnya Gitu Di bawah sini Ada Disney X Castify Aku gak tau Kalo misalnya aku pake case ini Apakah akan Aku pakein pop socket Atau enggak Tapi ya nanti Kita liat sendiri aja Tapi menurut aku sih Sejauh ini gak masalah ya Dia memang Genggamannya terkesan Cukup gede ya Tapi masih Bisa ditolerir gitu Kalo misalnya Gak pake pop socket pun Masih gak masalah Gimana menurut kalian Cantik gak? Menurut aku cantik gitu sih Terus ya Setelah aku dikirimin Castify ini Aku kan kayak ngeliat-ngeliat Web mereka kan Terus aku jadi kayak Pengen gitu Beli yang lain Tapi gak tau sih Apakah aku bakal beli Atau enggak Cuman nanti liat aja Sebenernya aku tuh udah Lama sih pengen Punya Castify ini Cuman ya itu Aku kayak Gak usah deh Gak usah deh Tapi ternyata Aku dikirimin Jadi Allah baik banget sama aku Aku gak usah beli Aku dikirimin Jadi aku punyanya Gak usah ngeluarin duit gitu Ini kalo dipakein Ke Jasmine nya Cantik ya Karena iPhone ku Warnanya putih Jadi warna casingnya tuh Keluar gitu loh Kalo misalnya iPhone ku warna hitam Mungkin dia tampilannya Bakal berbeda Jadi kesimpulannya Apakah case ini worth it Untuk dibeli Jawabannya adalah Tergantung sama kalian Balik lagi ke masing-masing kalian Kalo misalnya kalian Ngeluarin ratusan ribu Sampai jutaan Untuk satu case Gak masalah Berarti ini worth it Tapi kalo kalian ngerasa Kayaknya 20 ribu 50 ribu Atau gak Paling maksimal 100-200 ribu Untuk ngeluarin case HP Itu udah cukup Berarti ini emang Case nya bukan buat kalian Gitu Karena aku Aku pribadi sih Belum pake Banget ya Maksudnya aku cuman Coba-coba gini aja Belum yang bener-bener Aku pake sehari-hari Jadi aku belum bisa Kasih tau Ini tuh bedanya apa Sama case murah Gitu Kalo kalian udah pernah coba Nanti kalian bisa Comment aja Di bawah Jadi mungkin Temen-temen Yang nonton video ini Bisa terbantu Sama comment itu Gitu Oke gitu aja Terima kasih udah nonton Maaf kalo misalnya Video ini gak terlalu Penting-penting amat Aku kayak cuman Pengen berbagi Kebahagiaan aja sih Karena dikirimin Mereka Dua case Yang harganya Hampir 2 juta Gitu Mungkin lebih dari 2 juta kali ya Kalo misalnya Aku beli sendiri Seneng banget Yaudah gitu aja Thanks for watching Jangan lupa subscribe Kalo kalian belum subscribe Jangan lupa Follow instagram Dan tiktok aku Karena aku lebih sering Update keseharian aku Disana And I'll see you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax